Jelang idola harga sapi di Kulonprogo ini tapi justru anjlok. Pasokan yang melimpah dan beralihnya minat pembeli sapi ke kambing menjadi penyebab anjloknya harga sapi. Para pedagang di Pasar Hewan Ternak Pengasih Kabupaten Kulonprogo keluhkan anjloknya harga sapi. Sapi yang biasanya dijual di kisaran 20 juta rupiah per ekor kini menjadi sekitar 18 juta rupiah. Turunnya harga sapi disebabkan karena melimpahnya pasokan sapi di Kulonprogo. Tak hanya berasal dari Kulonprogo, Pasar Hewan Ternak di Kulonprogo juga mendapat pasokan sapi dari luar daerah seperti Gunung Kidul dan Kelaten. Mendegati ini kan banyak hewan yang gak laku. Persidilannya udah cukup jadi waktu sekarang itu turun. Turun dari sekitar 1-2 juta sekarang. Posisi pasar sini ya. Jadi harga yang kemarin sampai 20 juta, banyak yang dijual 18 juta setelah. Menurutnya harga sapi juga dipengaruhi beralihnya minat pembeli hewan kurban dari sapi ke kambing. Nampaknya harga kambing mengalami kenaikan. Saya rencana mau beli kambing. Terus gimana Pak harganya? Harganya kalau dibanding dengan kemarin, itu naik sekitar 250 sampai 300. Ada kenaikan ini. Khawatir sapi yang disiapkan untuk kurban tak terjual, para pedagang di Pasar Hewan Ternak Kulonprogo akhirnya menjual rugi sapi-sapi mereka di bawah harga normal. Agung Nugroho melaporkan untuk NET.